Halo selamat pagi semuanya Pagi Bisa dengar suara saya ya dan Mas Adi Tes-tes apa kedengar suara laki-laki Yang satu lagi suara perempuan Kayaknya udah pada bales Oh ada yang siang, sorry Yang wilayah tengah dan timur Pasti udah siang ya Sambil kita nunggu Mas Adi Nah, sesi kita Ini udah 22 orang Saya kasih pengantar sedikit ya Sesi kita Pagi siang ini Soal menelusuri foto Jadi Untuk fact checker itu penting sekali Verifikasi informasi yang kita dapatkan di internet Terutama foto Banyak sekali informasi Entah itu miss Disinformasi atau Yang disebarkan baik melalui WhatsApp, social media Website Dan itu bentuknya biasanya banyak foto Karena biasanya foto itu meyakinkan Nah, Mas Adi Marsyela disini Salah satu trainer Google News Initiative Training Network di Indonesia Akan share Akan share Apa saja toolsnya Bagaimana dia melakukannya Lalu Nanti kita juga akan buka Sesi tanya jawab Tapi kalau teman-teman sudah ada Sepanjang presentasi Mas Adi Kalau teman-teman ada pertanyaan Silahkan tulis di chat Nanti saya akan Tandai Atau teman-teman bisa tandai sendiri Sebagai question Tinggal ketik Di situ Chat Lalu ask a question Nanti akan ada Tanda merah Bertuliskan Hugh Itu artinya Pertanyaan Nanti saya akan bantu Scroll down Kalau ada pertanyaan teman-teman Dan mengingatkan Mas Adi Untuk menjawabnya Begitu Mau kita mulai Mas Adi Oke Mas Adi Ya Silahkan Selamat Siang Dan selamat pagi Buat semua kawan-kawan Yang mengikuti webinar Seri 2 Nama saya Adi Posisi di Bandung Di Sekretariat Haji Bandung Sebelumnya Selamat Natal dulu Buat teman-teman Yang merayakan hari Natal Di sini Dan selamat berlibur Buat yang libur Dan selamat kerja Yang tetap kerja Di akhir pekan Oke saya Kebagian diminta Untuk bantu Presentasi Soal Penelusuran foto Di sosial media Di internet Nah Kenapa Penelusuran foto ini Jadi penting Kalau teman-teman Ikut di sesi pertama Webinar Yang awal itu Kita bahas Soal Pengarsipan Pengarsipan Sebuah informasi Yang beredar di internet itu Menjadi penting Untuk kemudian Kita melakukan Teknik yang kedua ini Karena seringkali informasi Misalkan informasi Kebencanaan Kalau ada gempa Dimana Bisa jadi Nanti ada foto Yang kemudian Diedarkan Padahal foto itu Sebelumnya sudah pernah Beredar untuk Bencana yang lain Dan itu sangat mudah Untuk penyebarannya Dengan grup Whatsapp Dan yang Lainnya Makanya kita hari ini Ada materi Penelusuran Foto di internet Saya akan Coba presentasi Saya coba masukin dulu Presentasinya Sebentar ya Apakah tampilannya Seperti ini Ibu moderator Iya oke Kelihatan Oke soalnya Saya gak bisa Lihat lagi chat Jadi nanti Kalau ada apa-apa Tolong disampaikan Vias suara ya Oke saya akan Mereka presentasinya Kita yang kedua Menelusuran Jejak foto di internet Jadi Upaya-upaya Untuk membongkar Informasi bohong Itu Beragam caranya Salah satunya itu Via foto Nanti juga akan Ada sesi Untuk penelusuran Video Sebenarnya Video sama foto Tidak jauh beda Karena video itu Terdiri dari Rangkaian Gambar Diam Atau Still picture Yang kemudian Ditimpa Dalam hitungan Detik Dan satu detik Itu bisa Banyak framenya Atau banyak Bingkai fotonya Sehingga terlihat Seperti bergerak Jadi kalau teman-teman Memahami Cara Untuk Menelusur foto Ini bisa sangat Membantu Untuk nanti Ke proses Penelusuran Video Nah materi kita hari ini Ada dua Satu tujuannya Tadi sedikit Sudah disampaikan Biar kita bisa Kemudian Membongkar Atau menyatakan Oh ini Foto ini sudah pernah Beredar nih Misalkan Bencana Aceh 10 tahun lalu Waktu tsunami Aceh Tapi dipakai lagi Ketika ada informasi Misalkan Peringatan dini Tentang tsunami Palu gitu Kan kita Sebagai jurnalis Terutama pengecek fakta Ya harus bisa Meyakinkan Publik Bahwa Foto yang Sudah pernah digunakan Itu kemudian Untuk menyebalkan Informasi bohong Nah nanti Yang keduanya Kita akan belajar Beberapa Tools atau Alat Aplikasi Yang bisa kita pakai Untuk kemudian Memverifikasi foto Yang ada di internet Oke Nah Kalau boleh tahu nih Nanti Febri tolong Sampaikan Menurut teman-teman Ini foto asli Atau tidak Ini ada Raja Salman Ini ada Menteri Agama Waktu itu Ada Presiden Jokowi Raja Salman Bersayoman dengan Gubernur DKI Kalau buat teman-teman Ini foto asli Atau bagaimana Mungkin boleh Tulis komennya Di sisi kanan Chatboxnya Febri boleh tolong Dibacakan Oke Kata Gusti Asli Waktu kunjungan Raja Salman Ke Jakarta Mega Asli Budiman Asli Ari Asli Pikran Asli Dari beberapa Bulan kebelakang Gusti Tahun 2017 Lalu Oke Saya sama teman-teman Yang jadi trainer Bawakan materi ini Ke berbagai palangan Banyak yang kemudian Ragu dan menyatakan Bahwa ini foto Tidak asli Kemudian saya kasih keterangan Ini yang foto Ada namanya Agus Suparto Itu kan ada di bawah Sisi kanannya Agus Suparto itu Bekerja di Sekretariat Kepresidenan Yaitu tugasnya Mendokumentasikan Kegiatan Presiden Setelah diberi informasi itu Kemudian teman-teman Yang peserta pelatihan Mayoritas masih tetap Tidak berani Memastikan bahwa Foto ini asli Kenapa? Karena memang Dalam Konteks Misinformasi Atau disinformasi Orang itu cenderung Meyakini apa yang Sesuai keyakinan dia Meskipun kita sudah Berikan informasi tambahan Mereka masih tetap Meyakini bahwa Ah Gak mungkin deh Kayaknya Ahok Salaman Sama Raja Salaman Pasti palsu Meskipun kita sudah Terangkan bahwa Ini foto adalah Dipoto oleh Sekretariat Istana Kayak begitu Kalau yang ini kan jauh lebih Gampang ya Untuk kemudian Mengidentifikasi Apakah ini asli atau Palsu Jadi Untuk mengecek Sesuatu asli atau Palsu Kita harus lihat secara Keseluruhan Secara visual Terus jadi Sebarkannya itu Menggunakan Print screen Atau tangkapan layar Seperti apa Kalau ini kan jelas ya Via Instagram Ada akunnya Di sisi kanan ini Agan Harahab Kalau teman-teman tahu Latar belakang Agan Harahab Itu akan Lebih mudah untuk Menyatakan bahwa Ini pasti kreasi digital Dari Seorang Agan Harahab Lulusan seni rupa Dari Bandung Yang kemudian Berkarir di Jogja Tapi Lagi-lagi Para peserta pelatihan Meyakini bahwa Oh ini pasti foto asli Karena gak mungkin Raja Salman Tidak berjalan beriringan Dengan Rizik Sihab Tapi kita juga harus Perhatikan Di belakangnya itu kan Memang nih ada orang Yang pakai seragam merah Seragam merah itu kan Seperti Pas pampres ya Untuk yang menyambut tamu Kebetulan Raja Salman Tamu Tamu negara Terus kemudian ada Di belakangnya ada pesawat Tulisan untuk Apanya ini Tangga masuknya itu Lion Air Apakah mungkin Seorang Raja Turun pakai Lion Air Karena kalau ada Kunjungan ke negaraan Bandara juga itu Pasti dikosongkan Pesawat-pesawat komersil Pasti ditahan dulu Untuk tidak Mendarat Atau untuk tidak Lepas landas Ketika datang kunjungan Berarti bisa dipastikan Gak mungkin Satu-satunya pesawat Yang paling dekat itu Pasti pesawat yang membawa Tamu negara Gak mungkin dong Pakai Lion Air Kecuali memang sudah Di-announce jauh-jauh hari Bahwa Pesawat Kerajaan Saudi Rusak Makanya mereka menyewa Lion Air Tapi kayaknya Agak Mustahil Jadi foto ini pun Banyak yang meyakini Bahwa ini Fotonya Asli Padahal ini kan Jelas hasil editan Gitu ya Terus Nah ini salah satu contoh penyebaran Penggunaan foto Yang kemudian menjadi informasi Yang salah Tuh lihat Beredar melalui akunnya Tifatul Sembiring Via Twitter Dan di Twitter juga Pemilik akun ini sudah mendapatkan Tanda centang biru di sebelah namanya itu Berarti sudah terverifikasi Jadi latar belakang pendidikan seseorang Terus Kepakaran seseorang Ya Mantan Cominfo lah ya Kita yakini Pasti dia paham soal yang namanya Informasi bohong Informasi di internet Seperti apa Tapi ternyata Dia masih bisa menggunakan foto seperti ini Dan dia Menambahkan narasi di bawahnya Pembunuhan muslim Di Burma yang berlanjut oleh Kaum Buddha Lebih dari 10 ribu terbunuh Tolong Bagikan Untuk membangkitkan Blah-blah-blah Itu ada tulisannya di bawah selanjutnya Nah ini Di posting itu 2 September 2017 Tapi kalau kita kemudian bisa melakukan verifikasi foto ini Asalnya dari mana Kapan pertama kalita yang di internet Ternyata informasi yang disebarkan oleh Akun terverifikasi ini Keliru Jadi faktanya ini Foto ini pertama kali diunggah itu tahun 2004 Memang oleh media cetak juga Sydney Morning Herald dari Australia Ini terkait konteks penangkapan ratusan orang Yang mau coba Apa Cross passing itu apa Melintas perbatasan di Takbai Thailand Dan yang meninggal itu 78 orang Bukan ribuan Jadi kita ada 2 permasalahan dari postingan Fatih Fatul ini Satu fotonya Satu fotonya benar ada foto seperti ini Tapi ketika ditambahi oleh yang namanya Konteks atau narasi yang berbeda Itu bisa memberi Sebuah informasi yang sangat keliru Seperti itu Jadi penting makanya kita untuk bisa membuktikan Ini foto ini asalnya kapan sih Pertama kali tayang di internet Makanya juga ada sesi yang pekan lalu Yang kita merekam Atau mencatatkan Mengarsipkan Postingan terdahulu Karena kalau postingannya dihapus Nanti kita melakukan Proses pembongkaran Hoax atau informasi bohong Kita akan sulit untuk Menjelaskan ke publik Ini informasi awal yang bohong Seperti ini Dan kita buktikan Nggak seperti ini Nggak seperti yang sudah diinformasikan awal Begitu Nah Lalu Ini juga ada di konteks Kepemiluan Dipakai Tetap media sosial Jadi sarana yang paling cepat Untuk menyebarkan Ini terkait Apa UAS Ustadz Abdul Sobat Yang ada di tengah itu Dia sedang mengacungkan tangan Dan membentuk angka 1 Terus ditambah Narasinya Setelah beredar video klarifikasi Sikap netral UAS beberapa hari lalu Ternyata UAS sudah pasti Memberikan hak politiknya Sebagai warga negara Terima kasih UAS Di bawahnya tetap Jokowi Ini di posting 9 Februari Nah yang jadi masalah Seringkali Ketika kemarin Proses momen politik Yang namanya Saling klaim Dukungan dari mana Dukungan dari siapa Itu akan Banyak beredar Terutama di WA group Apalagi yang WA group keluarga Kalau sudah pada punya Pilihan politik Tersendiri Cuman kalau kita mau Karena waktu itu Posisinya UAS Konteksnya WA itu kan Tidak memberikan posisi Ke Jokowi Sebenarnya Tapi ke Cak kandidat yang lain Nah kita harus lihat Kapan sebenarnya Foto ini Setelah pencarian Proses Pembongkaran Informasi Bener gak sih Foto ini tuh Terkait Pilpres Ternyata kalau kita lihat Kita bisa dapat Di akun Twitter Yang lain Di At Umar Underscore Hasibuan Ternyata memang Ada foto yang sama nih Foto yang kanan Dengan foto yang 9 Februari 2019 Di sini UAS itu jelas Memberikan dukungannya Kepada Calon wakil Gubernur Sumatera Utara Yang sekarang Jadi gubernur Itu Siapa namanya Pak Edi Rahmayadi Dan dia adalah Pasangan Calon Pasangan Calon kepala daerah Dan wakil kepala daerah Nomor urut Satu di Pilkada Sumatera Utara Jadi fotonya memang benar Ada Tapi dipakai lagi Untuk konteks yang berbeda Dan itu bisa menimbulkan Informasi yang Salah buat yang menerimanya Atau yang tidak tahu Backgroundnya Makanya penting Bagi kita Untuk bisa Membandingkan Dua Foto Yang Foto yang Bohongnya Yang diberi konteks Bohongnya Atau konteks Informasi Kelirunya Yang kiri Tapi ketika Kita bisa Nemukan Postingan Tangga Yang lebih Awal 27 Juni Kita bisa Langsung Membongkar Itu gak Kaitannya sama Jokowi Sama Pilpres Ini Kaitannya sama Pilgrup Sumatera Utara Seperti itu Pengawaran Terkait Kebencanaan Juga sering Ini Ada Beberapa Penjelasan Almarhum Sutopo Terkait Letusan Gunung Soputan Tapi yang dipakainya itu adalah Foto dan ada juga video Tapi dari kawasan Amerika Selatan Dan Ya ini yang jadi masalah Karena orang bisa jadi panik Ketika melihat foto Seperti yang di kanan ini Dengan kepulauan asap tinggi Seperti itu Pasti panik Cuman ya Ini beda gunung juga Dan foto yang sama Juga pernah dipakai Untuk ngomongin Kan Di konteks ini adalah Ini Soputan nih Sulawesi Utara Terus Pernah dipakai juga Ternyata di tahun 2014 Di Sinabung Jadi sering Sekali Berulang Ini Dan nanti Kalau kita melakukan proses Di banking Hal yang paling awal Kita lihat Cari dulu Di internet Apakah sudah pernah Ada yang membongkar Informasi bohong itu Atau belum Kalau sudah ada Maka kita tidak perlu Bersusah payah Untuk mencoba Membongkarnya kembali Tapi kita cukup Memakai Atau Menyitir Hasil di banking Dari kawan-kawan lain Yang sudah melakukan Proses membongkaran Fakta yang sebenarnya Seperti itu Karena itu mempersingkat Waktu juga Jadi kita bisa Alihkan konsentrasi Waktu dan tenaga Untuk membongkar Informasi bohong Yang lainnya Seperti itu Nah foto juga kan Terakhir dipakai Untuk meme Yang seperti ini Yang ada di kanan Itu kan ada Sandiaga Uno Ada Imam Nahrawi Ada Ibu Susi Ada Hanif Bakiri Dan ada Jonan Dan ini Seringkali Dipakai juga oleh Publik Atau warganet Untuk menyebar-nyebarkan Lucu-lucuan aja Sebenarnya Tapi kalau masyarakatnya Tidak paham Ini bisa jadi Menggiring pada Arah informasi yang salah Seperti itu Jadi konteksnya bisa Untuk lucu-lucuan Tapi kalau orangnya Yang menerimanya Tidak Tepat Tidak punya Persepsi yang sama Bisa jadi Justru malah Menggiring ke arah Kebodohan Gitu Ini juga suka Pernah beredar Ada semacam dokumen Kemudian di foto Atau di print screen Dan disebarkan Ini terkait Surat dari Gubernur DKI Yang Tidak mengizinkan Penggunaan Kawasan Monas Tapi kemudian Ini sudah dibantah oleh Beberapa media Yang Tinggal kita ambil Informasinya Jadi Kita gak perlu lagi Untuk Membongkar Asli atau palsu Surat ini Seperti itu Nah Kalau yang ini Mungkin sebagian Sudah paham ya Untuk yang paham Kalau yang belum paham Juga akan jadi masalah Karena Ketika Foto ini Diedarkan Di Pesantren Tebu Ireng Waktu itu Kawan-kawan santri Yang jadi peserta pelatihan Untuk cek fakta ini Beda dengan Di tempat lain Di kampus Misalkan di Bandung Atau di Tasik Atau gimana gitu Peserta itu Begitu foto ini keluar Langsung Ribut Terutama Kaum pria Mungkin mereka Apa Ingin menjadi dokter Seperti Bernard Mahfud Tapi ketika Di Tebu Ireng Tidak ada reaksi Sama sekali Dan Ketika tidak ada Reaksi sama sekali Kami Sebagai pemateri Waktu itu Sama Mas Revo Langsung Berpikir Ini bagaimana Cara menerangkannya Jadi kalau teman-teman Tahu konteksnya Foto ini Dan postingan Di sebelah kanan Ini Beredar Ketika Ada program Apa Vaksinasi Untuk Anak-anak Memberian vaksin Dan Ada Seperti kita tahu Di Indonesia Ada kelompok Atau Kelompok masyarakat Yang menolak Vaksin Karena menurut mereka Itu Bahan Bahan pembuatannya Tidak halal Dan kemudian Ada info juga Kalau ada di vaksin Nanti anaknya bisa Skip Dan sebagainya Nah Untuk menguatkan Apa Posisi mereka Dengan penolakan Terhadap vaksin Kemudian Mereka coba Memposting Informasi dari Blogspot Ini yang postingnya Ada di Apa Dilaman Prebumiindo 1945.blogspot.com Gitu Dan mereka Kemudian memakai ini Bahwa Nah vaksin ini Emang Gak bagus nih Kata dokter Bernard Mahfud Ini Vaksin itu ada Subkimia yang bisa Mengurangi Kemampuan otak Dan kapabilitas Tubuh Kalau kita yang Udah paham Poplo ini Dan kita tahu Siapa orang ini Tentu kita akan Dengan mudah Menyangkal Informasi tersebut Dan kita bisa Dengan Mudah dan cepat Juga untuk Kemudian memberitahukan Bahwa ini informasi Bohong Gak usah disebar-sebarkan Kalau teman-teman Masih ada yang Belum paham Siapa ini orang Silahkan Di print screen Aja itu Di layar Teman-teman Foto itu Terus kemudian Disimpan dulu Nanti kita akan Pakai toolsnya Kita cari Ini siapa sih Sebenarnya orang ini Orang ini Sebenarnya pekerjaannya Banyak Gak cuman jadi dokter Dia bisa jadi Pemadam kebakaran Dia bisa jadi guru Bisa jadi macam-macam Karena dia Salah satu Apa Aktor yang banyak Beredar Di situs Pornhub Kalau ada yang suka nonton Pornhub Atau yang pernah Mendengar Nah Itulah pekerjaan dia Jadi bukan dokter asli Semoga itu bisa Memberikan sedikit Informasi Terkait Upaya membongkar Ini yang paling gampang Gak usah pakai Cari informasi apa Tapi karena kita Sudah tahu Sehari-hari Ini orang kerjanya apa Seperti itu Nah Ada juga yang pakai Foto Seperti ini Dengan Narasi yang Luar biasa Seperti ini Kalau Ngeri sekali Kan ini ya Tapi Meskipun ada yang ngeri Tetap di belakangnya Kalau kita lihat foto ini Ada yang motret Pakai Handphone Kalau kita udah bisa cari Dengan tools Di internet Seperti apa Nanti kita akan dapat Bahwa ternyata ini Foto yang sudah pernah tayang Di tahun 2016 Dan dia memenangkan Penghargaan sebagai Kostum terbaik Terkait Kostum Dewasa Untuk Acara Halloween Jadi bukan karena Azab Dan kemudian dia harus hidup Seperti ini di bumi Amit-amit Nah Ada juga yang seperti ini Yang beredar itu yang di kiri Via Facebook Ada akunnya Ini tulisan yang di kanan itu Sama dengan tulisan yang ada di postingan itu Mohon doanya telah meninggal Saudara kita Yang bawa bantuan dari Indonesia ke Suriah terkena bom Semoga sahit Blah-blah-blah Setelah dilakukan pengecekan Ternyata foto ini adanya Tidak jauh daripada bundaran Hotel Indonesia Mereka Terjadinya pada hari apa? Pada hari minggu Sedang apa? Karena sedang aksi Teatrical ya Di acara Car Free Day Jadi bukan Orang yang Atau tim bantuan dari Indonesia Yang meninggal di Suriah ke Nabu Kalau kita tidak bisa membuktikan Foto awalnya Mungkin kita akan termakan oleh Postingan yang di kiri Dan mungkin akan menyebarkannya Seperti itu Jadi Kalau teman-teman dapat foto Jangan langsung percaya Dan share Tapi tetap selalu kritis Skeptik Di cek Setelah di cek Di recheck lagi Karena Makin banyak kita mendapatkan Informasi yang bisa membuktikan Bahwa foto yang awal Yang sedang beredar itu Adalah satu-satunya yang bohong Maka akan makin baik Kita untuk memberikan penjelasan Ke orang-orang yang menyebarkan awalnya Kalau saya biasanya Ada yang menyebarkan foto Saya akan tanya Ada link beritanya enggak Kalau enggak Siapa yang ngambil gambarnya Biar bisa Saya kontak langsung Biar kita bisa tahu Informasinya langsung Dari orang yang mengabadikan foto Atau yang merekam video Misalkan Nah Karena tadi Udah ada tujuannya untuk apa Nah Kita ini Akan melakukan proses Di banking Dan Salah satunya Lewat Pengecekan visual Caranya bisa banyak sekali Macem-macem Kayak tadi Yang dokter terkait Vaksinasi itu kan Tetap lewat visual Lewat mata Karena saya sudah punya Informasi sebelumnya Pernah melihat orang ini Dimana Jadi saya enggak perlu lagi Pakai proses Atau pakai tools Untuk membuktikan bahwa ini bohong Tapi saya sudah yakin bahwa Ini pasti bohong Karena orang ini Pekerjaannya sebagai Bintang porno Enggak mungkin dia ngomongin Soal Vaksinasi Dan Kita akan belajar Lewat visual Lewat visual Hari ini Lewat foto Nah Sebelum kita memakai tools Ada yang lebih Utama juga Karena kita menggunakan Atau memaksimalkan mata Diperhatikan aja Beberapa hal ini Seperti Kalau di foto itu Biasanya kan ada Mungkin ada gedung Di belakangnya Sebagai background Ada toko Atau ada bentuk bangunannya Misalkan Bentuk bangunan itu Kayak apa ya Kayak Gedung sate Kalau di Bandung Atau jembatan Pasopati Atau mungkin di Palembang Juga kan ada jembatan Ampera Terus Kalau di stadion Dekat Senayan Itu kan ada Stadionnya Bentuknya seperti apa Arsitekturnya Ada juga mungkin Ketika di foto Ada kendaraan yang melintas Memotor atau mobil Biasanya ada Nomor polisi Atau plat nomor kendaraan Dan itu bisa jadi Petunjuk juga Kita untuk Mengidentifikasi Dimana sih Gambar ini diambil Atau foto ini Diabadikan Bahkan mungkin Ada nama jalannya Kalau dialek Orang berbicara Ini memang Gak akan kelihatan Kalau di foto Tapi dia adanya Di video Makanya kalau di video Itu harus Bukan sekedar gambar Tapi harus getil Didengarkan Apa Suaranya Nah yang ada di foto Yang pasti itu Ada huruf-huruf juga Yang kemudian mungkin Di spanduk Di papan jalan Atau di Baliho Di poster Yang bisa menandakan Bahasa Di lokasi Foto itu diambil Dan itu bisa membantu kita Untuk Mengarahkan kita Di wilayah mana sih Atau di daerah mana Satu foto diabadikan Ada jalan Tugu Monumen Atau bentuk jalan Bentuk jalan itu Seperti apa Mungkin teman-teman Tahu pada saat Peresmian jalan Tolayang Cikampek itu Kan sempat Beredar rame itu Di internet Soal foto Antara itu Katanya bohong Karena Jalan layang Jakarta Cikampek Dua itu Yang benar Yang lurus Bukan yang bergelombang Dan kemudian Akun yang posting Bahwa Foto Jalan layang Bergelombang itu Adalah hoax Setelah Ditanya langsung Oleh akun Antara foto Dan banyak Tukang foto Atau jurnalis foto Dan pemerhati Informasi di internet Akun itu Kemudian Hilang Tidak diaktifkan Nama sekali Jadi Apa-apa juga Atau dapat informasi Itu emang kita harus Cek-recek Jangan langsung Lihat Langsung main posting Kalau malu Kalau salah kan Malu juga Kayak akun yang Kemarin itu Yang ngomong Jalan layang Tol Cikampek Sampai ditutup akunnya Terus foto profilnya itu Sama presiden Lagi-lagi salaman Orangnya Orang partai Ternyata Nanti teman-teman Di serian Webinar juga Akan belajar Soal Mengecek Akun media sosial Yang Memposting informasi Jadi kita Kalau mau cari Kebenaran Tuh Tidak Sekedar berhenti Di fotonya Tapi kita cek juga Yang menyebarkan itu Akun siapa Latar belakangnya apa Ini akun Bener gak orangnya Kayak tadi yang Contoh di depan Apa bener itu Akun Pati Fatul Sembiring Atau Akunnya di-hack Atau memang Akun bikinan Orang lain Seperti itu Nanti juga ada materinya Di webinar Jadi silahkan Dipantau terus Akun media sosialnya AJ Indonesia Nah ini contoh Tadi memperhatikan Detil ya Kalau kita dapat foto Foto seperti ini Ada banyak informasinya Mulai dari bendera Di bagian belakang Ada juga Lambang di depan Serta ada huruf Dan tulisan Ada huruf yang Membentuk kata Dan jadi tulisan Itu di Kain putih Jadi banyak hal Yang bisa diamati Dan kita gak usah Pakai tools Untuk yang ini Tetap bisa menggunakan Visual Nah kalau dapat foto ini Kan ada banyak yang bisa ditulis Kalau kita bisa baca Baca Gaza itu Nanti kita bisa ketik Gaza EST Ini bisa dibesarkan Kalau di layar Kalau kita masuk Lihat fotonya langsung Kan bisa dibesarkan Kalau ini lagi presentasi Gak bisa dibesarkan Jadi kita bisa Kemudian ketik Nanti kita masukkan ke Google Karena yang namanya Google Sudah ada translaternya juga Jadi bisa bantu Artinya apa Jadi kita bisa tahu Ini bahasa dari mana Nah kalau ini setelah Di proses dibanking Atau dicari Foto ini adanya di mana sih Ini adanya di Perancis Bukan ada di Timur Tengah Ini di Eropa Kenapa Meskipun di depan ini Tampak wanita Timur Tengah Di belakangnya ada Yang berkulit hitam Ada yang agak timur Ada yang mukanya Seperti apa Tapi kita di sisi kiri itu Kiri belakang Kalau dilihat itu ada Elle Humanité Itu poster Media cetak di sana Terus kita harus pastikan juga Itu ada media cetak Elle Humanité Posternya Terus bentuk bangunannya Dimana ya bangunan yang seperti ini Nanti kita bisa cari Lebih lanjut Jadi prosesnya Nggak perlu langsung pakai tools Tapi yang paling utama Bisa pakai mata dulu Diperhatikan detil-detilnya Nah Seperti ini Contoh soal Kalau misalkan dapat Informasi seperti ini Dimana ya Apa yang bisa kita lakukan ya Perhatikan secara visual Apa yang terbaca Apa yang terlihat Itu kemudian kita cek Adanya dimana Ini kan banyak yang bisa membantu ya Ada plat nomor kendaraan Ada papan Label Apa Di depan-depan toko Yang hurufnya huruf latin Jangan yang huruf Apa ini Huruf Mandarin Karena susah juga ngetiknya Aku nggak bisa Tapi kalau kita lihat Ada nomor teleponnya Terus ada nama Misalnya ada low office Itu di sisi kiri Terus kita bisa lihat juga Ada Joe Shanghai Ada di sisi kanan Ada famous Sichuan Terus ada nomor telepon Jadi banyak yang bisa kita cek Ada plat nomor Dan sebagainya Jadi kita bisa tahu ini ada di mana Kalau ini adanya di Amerika Di Big Apple ya Di New York Sama seperti ini juga Diperhatikan saja Label jalan apa Pelang-pelang toko Atau tempat yang ada di sekitar situ Untuk bisa menentukan Dimanakah toko ini diambil Memang ini seperti sederhana Tapi ini akan sangat membantu Proses-proses seperti ini Ketika kita mendapatkan informasi Via WhatsApp kita Atau media sosial Seperti Facebook Dan Twitter Dan Instagram Nah ini meskipun di depan ada Dua perempuan Menggunakan Menutup tubuh Dan mukanya juga dengan cadar Mungkin orang pikir Oh ini timur tengah Atau mana Tapi kita bisa lihat Itu ada bus Di belakangnya itu Terus ada tulisan Q207 Kita bisa cek Di internet Masuk aja Ke Google search Bus Q207 Dari mana Atau where Mungkin nanti akan ada Petunjuknya di kota mana Terus kita Kalau fotonya bagus Layarnya Dan Resolusinya Itu ada Kantong plastik putih Di bawah tangan kiri Perempuan Itu tertulis Nama tokonya Rosman apa Jadi kita bisa tahu Oh toko ini adanya Dimana cari di internet Kayak gitu Apakah sesuai nama toko ini Dengan Identitas bus itu tuh Di kota yang sama tuh Ada apa tidak Jadi Bermodalkan Pengamatan semata Gak perlu menggunakan Tools apa-apa Tapi menggunakan Tetap menggunakan tools Yang namanya tadi Seperti mesin pencari Seperti Google Seperti itu Nah sekarang kita masuk ke tools Ada juga toolsnya Atau perangkatnya Yang ada di Laptop kawan-kawan Atau di smartphone Teman-teman Kita akan belajar Yang namanya Reverse image Jadi kita akan Menangkap Koto yang ada Di internet itu Dengan print screen Atau tangkapan layar Kemudian kita simpan Di komputer kita Jangan lupa disimpannya Dimana Kenapa Jadi ketika kita buka Toolsnya Nanti kita bisa tinggal Mengakses Koto yang udah kita simpan tadi Seperti apa Nah ini Ada Google reverse image Caranya teman-teman Tinggal ketik di mesin pencari Teman-teman Image .google.com Nanti akan keluar Tampilan Googlenya itu Seperti yang di kanan ini Jadi ada Lambang kameranya Code Nah ini ada Tutorialnya disini Sementara Nah seperti ini Code yang teman-teman Udah simpan tadi Bisa tinggal Di Masukkan ke upload An image Di Google image Yang bawah ini Diklik Nanti tinggal Dimasukkan file-nya Atau Jika teman-teman Ngambilnya dari internet Dan masih ada URL-nya Tinggal dimasukkan aja URL dari internetnya Search by image Hasilnya akan seperti apa Mesin pencari ini Akan memberikan Keterangan terkait Foto-foto yang sama Yang Kan teman-teman Misalnya punya foto A Terima kasih Dimasukkan ke mesin pencari Google image ini Nanti akan keluar Foto-foto yang Sama Atau mungkin Menyerupai dengan Foto A yang tadi teman-teman Masukkan ke mesin pencari ini Dari situ Kita bisa tahu Apakah foto ini Sudah pernah beredar sebelumnya Di internet atau memang Barang yang sama sekali baru Kalau barang yang sama sekali baru Kita bisa yakini bahwa Foto itu benar Bukan foto yang digunakan Untuk Mengulang-ulang informasi Dengan narasi yang Atau konteks yang berbeda Begitu Misalkan foto ini Ini sempat Heboh nih Tahun 2017 Jadi yang kanan itu Mahatma Gandhi Yang anak kecil itu Dalai Lama Terus di postingnya Dengan sedikit Potongan Huruf L-I-F Yang kemudian Menyerupai dengan Majalah Live Majalah live itu kan Memang Populer dengan Foto-fotonya ya Sebenarnya ini bisa pakai Logika juga sih Apakah ketika Dalai Lama Masih kecil Itu sempat bertemu Dengan Gandhi yang Sudah Menua Seperti ini Tapi kalau kita Tidak tahu sejarah itu Kita bisa langsung Print screen Atau menangkap layar ini Fotonya kita Amankan Kemudian kita Akses lah Yang namanya Google Image tadi Maka akan keluar Di sini ada tulisan Tahun 2007 Oh ini sudah ada orang yang Menti banking Nah memang Mereka berdua Pernah bertemu Tapi Dalai Lama Ngomong ya Ketemu Mahatma Gandhi Dalam mimpi Jadi Foto itu Bukan murni Mereka berdua Pada saat Apa Waktu bersamaan Ketemu Nah Di Teman-teman yang pakai Mesin pencari Chrome Bisa Disimpan juga Si Google image ini Di Chrome nya Ditambahkan Nanti muncul Di sebelah kanan Atas Kalau teman-teman Akrab pakai Indo XX1 Yang akan tutup Tahun baru nanti Kan itu bisa Di add Chrome juga Nah ini sama Google image juga Bisa ditaruh di Chrome Kenapa Ditaruh di Chrome Untuk memudahkan Ketika misalnya Kita ada foto Seperti ini Ini Tiga foto Berbeda ya Misalkan Kita taruh Si kursor kita Di Foto yang Yang paling atas Karena ini Tampilan saya dalam PowerPoint Jadi ketika Foto itu Nggak akan keluar Opsinya Biasanya Kalau tampilannya Dalam tampilan normal Bukan tampilan PowerPoint Di Presentasi PowerPoint gini Ketika ada foto Ketika saya buka Alaman internet Terus ada foto Terus saya klik kanan Nanti akan langsung Keluar opsi Saya mau cek Foto ini Menggunakan Tulis apa Itu nanti Saya akan jelaskan Di Belakang Tapi Apa pentingnya Kita kemudian Melakukan verifikasi Foto Karena Misalkan Kasus seperti ini Bayangkan Ini ada Tiga kepala negara Yang berbeda Yang atas India Yang tengah Rusia Yang bawah Korea Utara Masalahnya Orang-orang yang Kemudian ada Di sekelilingnya Itu Semua orang penting Ya Kepala negara Disitu ada Siapa ini Perancis Macron Disitu ada Trump Yang di belakang itu Erdogan Mereka itu semua Kayaknya ngomong Sama satu orang Yang paling dianggap Penting disitu Kalau konteksnya Secara Semiotika Bisa diseperti Jadi pusat perhatian Berarti ini orang Paling penting Kan bisa seperti itu Tapi satu foto ini juga Bisa banyak klaim Beda-beda Tapi orang yang Diskeliling foto itu Sama semua Caranya ya kemudian kita pakai Si Google Reverse image ini Kita bisa juga Opsi Mau pakai Cari foto yang ukurannya Semua ukuran Mau yang small Medium Atau yang large Kemudian di mesin pencari itu Kan di kiri itu fotonya Kita bisa tambahin Most powerful man In the world Itu untuk lebih mengarahkan Di tahun berapa Nanti juga ada Cara lainnya Saya akan jelaskan Soalnya kita pakai mesin pencari Seperti itu Dengan keterangan Pencarian kata Seperti itu Ini akan keluar Ternyata Ya ini foto yang ada Orang di kursi tengah itu Adalah semuanya fake Karena foto yang asli itu Yang kiri Dan foto itu Tayang di Getty Image Getty Image adalah Salah satu Layanan penyedia Foto jurnalistik Diakui dan Bayarnya cukup mahal Ya karena ada kursi kosong Banyak orang yang kemudian Bisa naruh foto siapa aja Di sana untuk kemudian Digunakan sesuai dengan Maksud dan tujuan orang Yang posting Tapi dengan cara ini Bisa membuktikan bahwa Memang foto itu bisa Dimanipulasi dan bisa Diedarkan Tapi setidaknya kita bisa Dapat ini foto aslinya Yang paling kiri Nah ini Lebih besar lagi Foto ini diambil Pada saat pertemuan 2017 Di Hamburg ya Saat pertemuan G20 Itu ada Merkel yang di belakang Nah tadi maksudnya Kalau kita udah taruh di Chrome Kalau ada foto Kita klik kanan Akan keluar seperti kotak ini Jadi tinggal ada opsi Search Google with this image Nah itu kita tinggal klik Jadi kita gak usah Masukin fotonya lagi Tapi si mesin pencari Google akan segera Mencari foto yang serupa Kalau kita pasang Chrome Extension Nah ini tools yang berbeda Namanya Ref I reverse image Si Ref I reverse image Ini juga bisa dipasang Di Chrome Di extension Chrome Teman-teman Sehingga nanti Ketika ada satu foto Kita klik kanan Ya klik kanan Nanti akan keluar Reverse image search Seperti yang biru ini Kita mau cari pakai apa Pakai Google Pakai TinEye Pakai Saddle Pakai Yandex Pakai Baidu Nah ini adalah Nama-nama Tools pencari Yang mungkin Kalau kita pakai di Google Tidak ketemu Kita bisa cari di Yandex Kenapa di Yandex Karena Yandex itu Bukan buatan Amerika Tapi buatan Rusia Ada juga yang Baidu Baidu buatan Cina Siapa tahu Di sini gak nongol Di Google Tapi bisa mundur di Yandex Dan Baidu Itu ada satu kasusnya Ketika di Amerika Pemilihan presiden Ada isu Terkait seseorang perempuan Namanya Jenna Abrams Dia banyak Posting Terkait keterlibatan Rusia Dan sebagainya Dicari-cari Di Google Itu gak ketemu Ini orang itu Siapa sebenarnya Karena kan Kalau di media sosial itu Foto akun itu kan Biasanya ada foto orangnya Jadi Proses pencarian foto ini Kita bisa pakai juga Untuk cari Identitas orang Bukan untuk kemudian Kita sebarkan Tapi untuk kita tahu bahwa Ini orang itu siapa Sebenarnya Untuk kita bisa nyakinkan Bahwa apakah informasinya Benar apa enggak Masa misalkan Orang Yang gak nyata-nyata ada Tapi menggunakan identitas Orang lain Karena sering seperti itu Seperti kasus kejadian Jenna Abrams Jenna Abrams itu Ternyata gak ada di Amerika Dia orang Rusia Dan dia adalah Orang yang kerja untuk Proses Apa namanya Kayak saracen Begitulah Kalau di Indonesia Ketemunya lewat Yandex Gak ketemu di Google Jadi kita Seperti di awal Dibilang tadi Ada seribu satu cara Nah ini Cara-cara selanjutnya Bisa Pakai Google Gak ketemu Pakai yang lain Jadi ini Opsi untuk Mencari dari Berbagai mesin pencari ini Adanya di Extension Rev.I Reverse Image Search Teman-teman bisa coba Nanti Rev.I Ada lagi Terus berikutnya Nah ini namanya Tin.I Yang di kiri itu simbolnya Yang kepala robotnya doang Sama fungsinya juga untuk Mencari Foto awalnya Seperti itu Bedanya Kalau kita pakai Tin.I Dibandingkan yang lain Seperti apa Keungkulan dari Tin.I Adalah Dia memungkinkan Nanti tampilannya Kalau kita buka Tin.I Kita udah masukin foto Di sini saya masukin fotonya Basuki Cahaya Purnama Nah kita ada opsi nih Di kiri Di kotak yang kiri Mau dicari Berdasarkan Kecocokan yang paling mirip Dengan foto yang saya masukkan Mau dicari Yang paling banyak Perubahannya Mau dicari Postingan terbaru Atau postingan tertua Tin.I ini akan sangat Membantu untuk kita Bisa mencari Tanda petik Sejarah foto itu Yang pertama di internet Itu kapan Si Tin.I itu bisa memberikan Opsi seperti itu Jadi nanti teman-teman silahkan Coba sendiri Ini namanya Tin.I Bisa di Ada opsi Pilihan lanjutnya Mau foto terbaru Foto terlama Dan sebagainya Menarik Akses Di titik 2 Garis miring 2 Yandex.com Garis miring Image Nanti akan keluar Sama machine mencari Kita tinggal akses ke Yang simbol kamera ini Simbol kamera tinggal kita klik Nanti dia akan menggiring kita ke Foto di Foto yang kamu mau cari itu Ada di dokumen mana Ada di folder mana Ada di Apa Di folder A Folder B Folder C Atau apa Nanti kita tinggal klik Fotonya akan masuk Nanti dia akan melakukan Proses pencariannya sendiri Otomatis Ada juga Bing.com Produksinya Microsoft ya ini Bing.com Bisa dicoba juga Caranya sama Kalau yang tadi Yandex simbolnya kamera Kalau yang ini simbolnya Mirip-mirip Lambang Instagram ya Tinggal di klik Nah ini ada Mau di Paste Fotonya Atau mau ditempelkan URL-nya Atau justru Kamu mau ambil foto Seperti itu Jadi ada Bing.com Ada Yandex Ada Google Ada Refai Ada Baidu Macam-macam Silahkan dicoba semuanya Karena Bisa jadi yang satu Tidak bekerja Tapi Apa Tools yang lain bisa Memberikan hasil yang lebih memuaskan Nah ini ada tipsnya juga Sebelum melakukan pencarian Kalau kita crop Kayak tadi Kalau lihat Foto Ahok yang saya cari Pakai red eye Pakai tin eye Itu foto Ahok yang saya cropping Kenapa? Karena cropping bisa Sangat membantu Dalam proses pencarian Untuk kasus Macam mana Seperti ini misalnya Foto ini banyak beredar Kalau kita hanya memasukkan Tangkapan layar foto ini Perempuan Ini Sonia Gandhi Ini Presiden Maldives Kalau kita hanya potong Mereka berdua Dan kita cari ke internet Via Google Image Dan sebagainya Akan keluar banyak foto yang Serupa dengan ini Dan kita akan sulit mencari Foto aslinya Tapi coba kita crop Misalkan begini Seperti yang di kanan ini Sonia Gandhi-nya saja Atau kemudian Presiden Maldives-nya saja Kita posting Dan kita cari Nanti keluar kok foto aslinya Ternyata ini Foto aslinya Prosesnya adalah Sonia Gandhi di cropping Kemudian digeser Dan ditempelkan di pangkuan ini Ini foto tahun 2005 ya Apakah di Indonesia Pernah ada heboh kejadian Seorang pejabat negara Memangku perempuan Ada ya Di zaman gusdur Waktu itu belum banyak internet Untuk mengecek Ada juga foto ini Berciuman hidung Dengan perempuan Padahal kita tahu dia Seorang pemuka Agama Dan dia tidak Memutuskan selibat Dan sempat heboh Rame Kita cropping Jadi foto yang di kanan Kemudian kita cari Lewat foto yang di kanan ini Masukkan Setelah di cropping Dengan google refer image Keluarlah beragam Hasil foto Yang menceritakan Bahwa foto awalnya Itu adalah fotonya Gandhi sama Jawaharlal Nehru Nah ini foto originalnya Jadi dengan Proses cropping Bisa membantu Proses pencarian Ah dari tadi Dikasih contohnya Contoh luar Coba cari contoh lokal Ada enggak Ah ini masih ada dulu Ini Jadi kita juga bisa Ngambil crop Seperti ini Croppingnya Jadi gini Ini kan Masuk ke Delegasi Pakistan Di PBB Terus Orang Pakistan ini Di postingan itu Memperlihatkan Bahwa Ada 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 perempuan Dari Kashmir Yang kemudian Menjadi Korban Korban Tindakan Tindakan dari India Mungkin Ini penting Untuk Konteks Misalkan dalam Kasus hari ini Adalah Uyghur Seperti itu Nah ini Contoh lokal Ini ada foto Ini beredar Yang kiri Ini fotonya Kemudian masih dicoba Di crop Saya ambil Foto kirinya Ingat Ingat tadi Materi di awal Kalau kita Mau melakukan Debunking Sebelum Pakai tools Perhatikan dulu Secara visual Kenapa Saya pilih Cropnya Basuki Cahaya Purnama Karena Menurut saya Dia lebih Mudah Untuk Mengidentifikasinya Kalau Risik Yang kanan Risik selalu pakai Sorban dan baju putih Di kesempatan Manapun Mungkin akan Sulit untuk mendapatkan Foto aslinya Yang mana nih Kalau pakai Sorban dan pakai Apa Jubah putih ini Tapi ketika lihat Yang kiri Dia pakai batik Kalau batik ini kan Kita tinggal lihat polanya nih Jadi kita bisa cari Kemiripan polanya Dan tentu Postur dan posenya ya Maksud saya Begitu ketika saya Crop Fotonya Basuki Cahaya Purnama Harapannya bisa dengan Lebih mudah menemukan Foto aslinya Coba Kemudian Saya coba pakai apa Ya saya pakai Google reverse image Terus saya tambahkan Kata Ahok dan risik Sihab Hasil yang sudah Di cropping ini Ternyata hasil Keluarnya ya Susah juga ya Jadi proses pencarian ini Enggak serta-merta Langsung kita dapat Jadi jangan berharap Sekali masukin Langsung ketemu Kita juga harus Persisten Persisten Harus ngotot Terus mencari Gigih Jangan mudah menyerah Karena foto yang keluar Tuh Tidak ada yang Bisa mendapat Saya belum bisa dapat Foto aslinya Basuki Cahaya Purnama Seperti yang saya Cropping tadi Lanjut lagi Proses nyari Saya ganti Kan kalau tadi Sebelumnya Ada Ahok dan risik Sihab Saya ganti Katanya jadi Basuki Cahaya Purnama Setelah scroll Scroll Ternyata cukup lama juga Dan susah juga Belum dapat-dapat Foto aslinya Coba lagi Pelan-pelan-pelan Sampai kemudian Dapat Kan kalau Google itu ada Halaman 1, 2, 3, 4, 5, 6 Nah itu harus Butuh kesabaran Jadi Kalau teman-teman Misalnya yang ikutan Webinar hari ini Ada gak sih Yang mencari Sampai ke halaman 10 Google Mesin Google pencari Kayaknya jarang kan Kita kadang Berhenti di halaman 1, 2, 3 Makan itu media Berlomba-lomba Untuk bisa Nongol di mesin Mencari Google Di halaman awal Nah Proses pencarian Seperti ini Kita harus sabar Tadi ketika saya bilang Ahok ini Saya sengaja cari Karena pakai Baju batik Yang polanya Tentu berbeda-beda Tapi Saya dapat satu foto Ini seperti yang Yang saya tanda-tanahin Ketika sedang Bersalaman dengan Suryapalo Di situ saya langsung Wah menarik nih Karena tangannya Agak ngangkat Mirip dengan foto Awal bahwa dia Tangannya sedang Mengangkat Salamannya Salam komando Kalau kata Anak-anak foto Jadi saya coba Klik fotonya ini Nah Saya ganti lagi Katanya jadi Ahok Suryapalo Ini foto yang satu Dua Nah yang ini Rada mirip nih Lihat tuh Kalau lihat batiknya Posonya Matanya melihat Ke arah kamera Kalau yang ini kan Matanya melihat Ke kiri Kalau yang ini Melihat ke kamera Seperti yang saya cari awalnya Terus saya lihat Di bawahnya Antara Ini Tempo Yang di sebelah kanan Tribun News Ini Merdeka.com Mercy News Liputan 6 Merdeka.com Simpulan awal saya Bisa jadi Foto yang Ahok bersalaman Dengan Rizik Sihap Itu foto aslinya adalah Foto Ahok ketika Temu dengan Suryapalo Bajunya semua sama Apanya Batiknya sama Momennya Tinggal dicari pose Yang mana yang paling Meyakinkan saya Yang ini Buat saya Dan gak berhenti di situ Kita cari lagi Saya klik Terbesar Yang mana ya Karena banyak fotonya kan tuh Ahok Temu sama Suryapalo Jadi kalau foto ini Kita klik nih Di mesin Google Nanti keluar kan jadi Membesar di kanan Nanti akan keluar foto yang Mirip dengan ini Satu Dua Nah ini ada ini Yang dibuletin ini Saya pikir ini yang Paling mirip Cek lagi Samakan Iya bener Posisinya Sama Posisinya sama Nah saya Mulai yakin Apalagi ini Fotonya diambil oleh Fotografer antara Mbak Puspa Pruwita Sari Jadi saya meyakini Bahwa Nah ini foto aslinya Ketika dapet satu Sebenarnya kita udah bisa Menyatakan bahwa Ini Bohong Tapi akan lebih baik Kalau kita bisa dapet Foto yang riziknya sendiri Juga yang aslinya Tapi ya agak susah juga Nyarinya Karena bajunya sama mulu Nah kemudian saya coba pakai Cara lain Pakai tools lain Jadi di Mesin pencari google Image.com itu Seperti kita lihat Ada opsi tools Di sisi kanan Tools ini Kalau kita pencet Kan tadi fotonya Foto yang Ahok udah di-croping Kita masukkan Kita pakai tools Bisa membantu kita Untuk mengatur Waktu Nanti akan keluar opsi Ketika tools kita pencet Tools yang kanan ini Kita pencet Nanti akan keluar Time Ini mau search by image Atau by time Saya pilih pakai time Opsinya bisa Foto itu muncul kapanpun Foto yang muncul dalam Satu jam terakhir 24 jam terakhir Satu pekan terakhir Satu bulan terakhir Satu tahun terakhir Atau mau kita atur Tentang waktunya Nah disini ada opsinya Custom range Kita tinggal pilih Nah saya coba pilih Dari 1 Januari 2016 Sampai 31 Januari Eh 31 Desember 2016 Hasilnya gimana ya Ternyata banyak Nanti keluar Ada waktunya Yang nongol itu semua Hasil pencarian itu Yang rentang waktu Tahun 2016 Karena tadi kita ngatur Di rentang waktu 2016 Bisa diganti Bisa Saya coba cari Dari Januari 2014 Sampai Desember 2015 Masih nongol banyak Kemudian saya coba cari 2012 Sampai 2013 Ternyata Masih ada juga Ini kan tentang Januari 2012 Desember 2013 Ternyata sudah ada yang posting juga Ini Foto ini Jadi kapan sih foto ini Awalnya Saya coba 2012 ada gak Sepanjang tahun 2012 Ketika saya klik 2012 Hasil pencarian Cuma segini Full ini ya Dari atas sampai bawah Cuma segini Tidak ada foto Ahok lagi salaman Sama Rizik Sihab Jadi kita bisa pastikan Bahwa Foto ini dikerjakan Arahab di sekitar Rentang 2013 Bisa direntang 2012 Atau kemudian Kita bisa lihat foto aslinya Nah ketika Ahok Ketemu sama Suri Apollo Kapan itu kan bisa ditarik mundur Jadi fotonya Kita baru dapat sekarang Kita olah Tempelin Nah itu beredarnya tuh Kira-kira Direntang 2013 Mungkin waktu itu Jelang Pemilihan Gubernur DKI Makanya kemudian jadi Heboh dan rame Jadi kita harus tahu juga Konteks Waktu Di Apa Yang sedang berjalan Itu ada peristiwa apa Itu bisa bantu juga kita Untuk mengidentifikasi Atau mencari Informasi tambahan Terkait informasi Atau foto yang beredar Sebegitu dulu Dari saya Nanti Kalau ada pertanyaan Silahkan Nah jangan lupa Di follow Twitter Akun Akun Twitternya Aji Indonesia Sama Aji BDG Di akun Aji Indonesia Nanti akan keluar Seri-seri webinar Selanjutnya Terkait cek fakta ini Karena akan ada Sembilan Ini baru yang kedua Masih ada tujuh Kedepan Sampai bulan Januari Mendatang Begitu dulu Febri silahkan Oke Thank you mas Ini tadi udah Aku tandai Beberapa pertanyaan Nah ini ada Pertanyaan dari Budiman Bagaimana mengetahui Identifikasi Foto itu Diedit Atau tidak Diedit atau tidak ya Tadi kan udah dijelaskan Di bagian akhir Kita bisa cropping Kita bisa tahu Itu di edit Apa enggak Kalau kita bisa dapat Gambar awalnya Tadi beberapa contoh juga Terkait Apa Jawaharlal Nehru Ketemu sama Gandhi Itu kita cropping juga Kita bisa tahu foto aslinya Terus Fotonya Dalai Lama Seperti itu juga Jadi Cara Salah satu cara Untuk tahu itu bisa Diedit atau enggak Dengan cara cropping Kedua Yang tadi saya bilang Untuk tahu itu Editan atau bukan Kita bisa Cek Ayo Luka Barusan Apa ya Tidak Ketikiran Oke Riff Hi Apa Tin 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 itu yang mana Yang gambar robot Di tin Itu Kita bisa Ada opsi Gambar yang Paling banyak Berubah Jadi Kalau di tin Itu Kita bisa Membandingkan Dua gambar Yang satu Gambar asli Yang satunya Pasti gambar Yang kita cari Gambar yang Aslinya Itu pasti Nongol Karena di tin Ai juga Ada opsi Foto itu Pertama kali muncul Di internet Kapan Kalau foto Tidak pernah Di upload ke internet Akan sulit Jadi Saratnya harus Sudah di upload Sudah sayang Di internet Terus ada temuan Kasus Ketika Pelatihan di Bandung Febri juga hadir Di Bandung Jadi ada Kawan kita Kawan dari Tempo Dia dapat Rilis dari ITB Beserta fotonya Nah Kemudian fotonya Itu sama Dikroping Dikirimkan Ke Tempo Dengan kreditnya Kredit foto ITB Nah Ketika foto Itu tayang Beberapa jam Setelah Dia kirimkan Dan pada hari Pelatihan itu Dia kirimkan Kita coba Cek foto Aslinya mana Ternyata Proses pencari Yang di Google Ini gak nongol Nah Kenapa Gak nongol Karena menurut Rekan Kita juga Owen Yang kemudian Coba diverifikasi Oleh Febri Kota yang Tanya di internet Itu juga Butuh Waktu Untuk kemudian Bisa terbaca Algoritmanya Oleh mesin pencari Bukan begitu Feb Kalau saya kurang Tolong tambahkan Kan beli mu yang Kontak sama Owen Jadi Memang Cropping itu Kadang merubah Hasil pencarian Yang di Google Jadi Google Sorry Reverse Jadi cara kerja Reverse image search Itu adalah Mencari kemiripan Foto Jadi kita kan Pengen tahu Misalnya satu foto ini Apakah pernah Di upload Di tempat lain Jadi ini Apakah benar Original punya seseorang Atau Ini tuh sebenarnya Udah narasi lama Atau ini foto lama Tapi dibuat Narasi baru Dengan di edit Dan sebagai Sebagai macamnya Lalu contoh yang itu Release Yang dimuat Salah satu Rekan Bandung Di Tempo Itu kita pernah Cek Setelah beberapa jam Foto itu di upload Ternyata tidak muncul Kita pakai Reverse image Apapun Hasil pencariannya Tidak muncul Ya Baik Yandex Google Teen Eye Semua dicoba Pokoknya Pokoknya Ternyata Setelah kami Konsultasikan Ke Trainer Kami Mas Owen Orang Jerman Orang Iris Nah dia Sarankan Sarankan Saya cek Pas bahasa di jepret Itu kemudian Ditayangkan di internet Kalau Kalau gak dipayangkan di internet Maksudnya diposting ya Via facebook Via twitter Via instagram Nah gak akan Kecek Gak akan ketahuan Nah Tools ini juga Bisa dipakai Untuk mencari Misalkan teman-teman Yang kerja di Antara mungkin ya Kalau antara kan Pasti ada sistemnya ya Yang pakai fotonya Siapa akan ketahuan Tapi kalau fotografernya Pengen tahu Ya silahkan Foto yang Produksi Masukkan aja Siapa tahu Misalnya foto yang itu Udah ditayang di Laman kantor gitu Pengen tahu Siapa yang pakai Masukkan aja Nanti akan keluar sih Biasanya hasil Biggers image-nya Foto serupa itu Muncul di Kom-kom mana saja Karena kan banyak Yang gak langganan Tapi suka ngambil foto ya Nah ini soal Habsipa juga sih Di luar Di banking Kita bisa lihat Salah satunya pakai ini Satu manfaat ya Reverse image search ya Terus ini ada pertanyaan Dari Mbak Agata Anindia Marcos Katanya video Apakah juga bisa Dicek Soalnya kemarin Ada video Anak kecil Dipukulin bapaknya Video bisa dicek Karena pada dasarnya Video adalah Susunan dari Gambar-gambar Steel frame Yang ditimpa Kan kalau kamera Itu ada 24 fps 30 berapa fps Jadi berapa puluh frame Dalam satu detik Nah frame itu kan Foto sebenarnya Nah video itu Karena terdiri dari Foto Bisa dicari Nah untuk detailnya Video Silahkan dipantau Biar Lebih puas Karena kalau saya yang jelaskan Nanti akan kurang Dalam Mending nanti Pada saatnya Penjelasan soal video Saya bisa jelaskan Cuman Waktunya Nanti akan Molor disini Nanti ada sesi khusus Yang memang Video Dan kalau kita Enggak salah Dan kalau orangnya Sudah ngasih waktu Video itu kan Nanti dari luar ya Iya Dari Malaysia Arut Pakas Sudah dikasih Hinnya dikit Gitu Terus ini pertanyaan Dari Muhammad Nawawi Bagaimana Kalau di Google Image Tidak ada hasil Yang akurat Lalu tanyaan Maksudnya Hasil yang akurat Itu seperti apa Misalnya di Google Hanya menampilkan Gambar yang mirip Saja Itu tujuan Ada yang lain Enggak harus selalu Di Google Ada Yandex Ada Bing Ada Baidu Dan Perlu teman-teman Pahami bahwa Pencarian lewat foto Ini hanya salah satu Cara Apakah akurat Belum tentu akurat Karena bisa banyak Cara lainnya Bisa juga kita Misalnya kita dapat foto Di Papua Nah kita gak tahu Benar apa enggak Kita coba cari Susah Kalau saya Biasanya akan kontak Teman di Papua Jadi Ada banyak cara Yang bisa saling dukung Jadi Foto Lewat foto ini Pembongkaran informasi Lewat foto ini Atau menelusuri foto ini Ini hanya salah satu cara Bukan cara paling efektif Karena gak ada cara Yang paling efektif Cara paling efektif adalah Menggabungkan seluruh Proses pencarian Seperti itu Termasuk analisis Jadi yang bisa Menganalisis itu Bagaimanapun Untuk manusia Sama kayak Kasusnya Misalkan Veronica Koman Di Twitternya Pasti banyak Melembarkan foto-foto Papua kan Nah teman-teman Akan bingung Kalau yang gak tahu Latar belakang Veronica Koman Akan bisa bilang Ini provokator Tapi kalau orang yang tahu Latar belakang Veronica Koman Dan bisa verifikasi Mungkin itu bisa jadi Sumber informasi awal Begitu Ada lagi pertanyaan Ada Dari Yahya Ya Bu Apa kendala jika kita Menggunakan beberapa tool Yang ada Jika ada Apa semua foto Dapat ditemukan Atau diketahui Asal-usulnya Insya Allah Karena gak ada yang Bisa memastikan Sama seperti Proses kemarin Ketika Tadi soal yang di Bandung Dari teman Kawan di Tempo itu Ini fotonya Baru gue upload Gue ngambil dari situs ITB Karena emang dikirim Dan foto yang sama Muncul di situs ITB Gue pengen buktiin Bener gak Mesin-mesin mencari Tools-tools yang kalian ngomong Itu bisa nyari foto gue Ternyata kami butuh waktu Sampai beberapa hari Yang penting Kurang dari seminggu Baru kita bisa kasih jawaban Ke anak Tempo itu Nah jawabannya tadi Seperti yang Mbak Febri Sampaikan Bahwa Mesin mencari pun Butuh waktu Untuk menyusun algoritmanya Tertait Foto yang mirip Atau gambar yang mirip Jadi apakah ditanya paling efektif Berbagai tools ini Enggak Masing-masing punya kelemahan Karena Google tidak bisa menemukan Yang namanya Jenna Abrams Yang bisa menemukan Jenna Abrams Yandex Itu salah satu contoh Betul Jadi banyak juga foto yang Kalau Mungkin ada teman-teman disini Yang pernah ikut pelatihan Training Yang diadakan Aji Itu kami Kasih beberapa contoh Foto yang Itu tidak bisa Dicari Kalau teman-teman Gunakan Google Reverse Image Search Tapi Kalau Lewat Yandex Yandex Reverse Image Itu langsung keluar Jadi Memang tidak Ada satu tools Yang berguna Maksudnya Mempan untuk semua Case Jadi memang harus Deli Dan Tadi kata Mas Adi Gigih Persisten Jangan cepat Kundung gitu Karena Tidak ada cara yang Efektif Semuanya harus Dikombinasikan Begitu Terus tadi itu Terus semua Apa Apa Semua foto dapat Ditemukan Atau diketahui Asal-usulnya Tidak selalu ya Mas ya Tidak selalu Yang pasti Beri foto Atau gambar Yang pernah tayang Di internet Atau yang sudah Ditayangkan di internet Peluangnya lebih besar Untuk dicari sumbernya Dibandingkan foto Yang tidak pernah tayang Di internet sama sekali Itu pasti Satu Nawawi nanya lagi Bagaimana Kalau foto itu Potongan dari Tayangan video Masalahnya Kan gak ada masalah Kan kita bisa tahu Oh ternyata foto itu Dari potongan video Berarti kita udah Dapat informasi lebihnya Bahwa ternyata Foto yang ditayangkan itu Dari video ini Video ini Tentang apa panjangnya Cerita utuhnya Kapan dimuatnya Videonya Kalau video kan mungkin Youtube lah Aku mikirnya Atau Facebook ya Nah siapa yang kemudian Memposting Di media sosial itu Kan ada akun ya Orang ini tuh Bener gak Orang yang ngambil Sendiri gambar Atau pakai Gambar dari orang Jadi Satu informasi Menuntun kita Pada petunjuk-petunjuk lain Untuk meyakinkan kita Tentang Pembongkaran informasi ini Jadi penting juga Kalau kita bisa tahu Misalkan Ini orang si Jojon misalkan Jojon aja lah Misalkan si Jojon Posting Dia di akun Youtube-nya ngomong Bahwa dia adalah Orang asli Banten Tapi Dalam satu pekan terakhir Dia bisa memposting video Dari Papua Dari Nusa Tenggara Dari Singkawang Dari Padang Sehari satu Nah itu kan kita patut mikir Ini orang tuh Dapat kiriman dari orang Videonya Atau dia bisa Apa Ngambil sendiri Kalau dia ngambil sendiri kan Berarti kita firm Oh orang ini emang bener Bikin sendiri Tapi kalau orang ini Ngambilin dari orang Bisa jadi pilihan keduanya adalah Ini orang mencari Sensasi Untuk fansos Biar dapat Banyak subscriber Biar dapat Banyak monetasi Via akun Youtube-nya Kayak begitu loh Jadi Satu informasi Menuntun kita Pada informasi lainnya Ketika tahu Foto itu dari potongan video Ya kan Yang penting kita dapat Informasi tambahan Itu yang paling penting Dari proses Menelusuri jejak foto ini Bukan untuk Menyalah-nyalahkan orang Tapi Kita dapat informasi tambahan Yang meyakinkan kita Informasi ini Berasal dari mana Siapa pengubar awalnya Dan sebagainya Oke Terus Ini dari Bu Diman Kalau mengetahui Siapa orang Di foto yang beredar Misalnya Kayak yang tadi Si Johnny Sim tadi Ternyata Ternyata kan Gak banyak yang orang tahu Maksudnya Bagaimana mengidentifikasi Siapa orang itu Misalnya Kalau kita gak tahu Siapa orangnya Misalnya dapat foto Johnny Sin Terus dengan Narasi Tadi itu Vaksin Padahal kita gak tahu Sama sekali itu Foto itu Siapa orangnya Kalau dari saya Di crop aja Foto orangnya Kita pakai Reverse image Pakai yang lain-lain Kita cari Orang yang sama Nongol dimana Kemungkinan Akan keluar hasil Pencariannya adalah Di video Ditonton aja dulu Videonya Biar kita tahu Ini orang dokter Atau bukan Gitu misalkan Karena ada beberapa Orang juga yang Suka wawancara Dan ada Tayangannya di Youtube Jadi Sangat membantu Kalau kita bisa Kemudian cari itu Ini ada masukan Dari Kang Denny Ini Kang Denny Bandungnya Foto yang publish Bisa terbaca Oleh mesin pencari Kalau sudah tersamit Di Google search Ini terkait Dengan kinerja situs Kalau situsnya Belum tersamit Di Google search Nggak akan masuk Di Cari di Google Nah ini Tambahan dari Kang Denny Haturnung Jadi memang Yang bisa dicari Di Google Itu yang situsnya Kemudian sudah tersamit Atau terdaftar Di Google search Seperti itu Kalau enggak Kita cari Pakai yang lain Makasih banyak Kang Denny Sudah ikut Makasih Pak Denny Ini juga ada Dari Mbak Sri Ada input juga Soal Ada situs yang hanya Dalam waktu hitungan jam Setelah di upload Sudah muncul di Google image Tapi ada situs yang butuh Waktu beberapa hari Baru muncul di image search Ya Jadi tergantung Algoritma Yang Yang dicari Begitu Terus Pertanyaan lagi Dari Dede Untuk memastikan Jika foto yang beredar itu Kejadian benar Atau tidak Bagaimana Ini harus ada konteks Ini Kalau kayak tadi Saya kasih contohnya Kan foto Ghandi Ghandi Ada Star Wars Ini bahaya Jadi Misalnya Ghandi Tadi ciuman hidung Sama perempuan Nah kita kan Justru kita Cropping fotonya Untuk tahu Benar gak itu Kejadiannya Dan ternyata Setelah kita bisa Cropping fotonya Kita dapet Foto bahwa Ada Fotonya Ghandi Sama Nehru Yang terpisah Duduknya Ghandinya Gak pake baju Bukan pake jubah Dan itu Fotonya sama Nehru Jadi kita bisa meyakinkan Oh ini mah foto yang Sama Nehru ini Di edit Biar nempel Hidungnya sama Perempuan Fotonya Agan Harahab Yang Ahok Sama Rizik Sihab tadi Kan itu Kita juga Cropping Nah itu salah satu Cara juga Memastikan Kejadiannya benar Atau tidak Kalau yang Fotonya Raja Salman Sama Rizik Sihab Di awal Sama saya Tidak kemudian Dijadikan contoh Untuk kita cropping Kenapa? Karena saya Meyakini Foto itu Tayang di Akunnya Instagramnya Agan Harahab Saya sudah tahu Siapa Agan Harahab Makanya saya anggap Itu sebagai Informasi atau Apa Mem lucu-lucuan aja Bukan untuk Kita anggapi serius Karena ini orang Kerjanya tukang edit Jadi ya Proses cropping Bisa jadi salah satu Dan proses Dibunking foto ini Memastikan kejadian Benar atau tidak Begitu Ini ada Bohari Nanya Menelusuri Posting foto yang pertama Itu tadi pakai Akunnya TinEye ya Bukan pakai akun Pakai apa? Aplikasi TinEye Keunggulan di Mesin pencari foto ini Kita enggak perlu Login Login Atau daftar Daftar Semuanya bisa Dimainkan langsung Tanpa kita terdaftar Terus Proses pencarian kita Di reverse image itu Tidak akan Terekor Di Kayak TinEye Kita nyari foto Nah TinEye itu Enggak akan menyimpan Foto kita Kata dia Karena saya belum Bukan membuktikan Bener enggak TinEye Tidak menyimpan Foto yang kita cari Seperti itu Berikutnya ini Dari Iqmal Yanto Kalau foto aslinya Sudah dihapus Gimana Kak? Nah Yang namanya Informasi yang sudah Teng di internet Biasanya Enggak akan hilang Linknya Biasanya tetap ada Biasanya ya Karena ada juga Orang yang bisa ngapus Waktunya Tapi Ketika linknya ada Ketika kita klik Itu enggak akan bisa diakses Makanya kita butuh Namanya pengarsipan Pengarsipan itu ya Via tools yang lain Kita pakai Atau storyig Kok aku lupanya Instastory Misalnya dari Instagram Terus kita bisa pakai Archive.today Archive.today Untuk kita merekod dulu Di awal Biar ketika Pemilik aku Menghapus Kita masih bisa Membuktikan bahwa Nih Dirimu tuh Pernah posting ini loh Dan kita punya Rekordnya Seperti itu Itu ditulis oleh Sangat isunya Sangat sensitif Dan ngomongnya Lantang jelas Nah baiknya itu Diarsipkan Karena pasti jadi Biasanya viral Ketika viral Nanti media baru ikutin Bikin berita Kayak gitu tuh Kan ada insting kita Untuk kemudian merasa Oh ini bakal heboh Bisa dihapus Bisa kemudian ada Persekusi orang yang Posting juga Nah ini kita bisa Amankan dulu ya Archive.org Ada pertanyaan lain Ini ada nih Foto porno Oh iya ya Mas Kalau ada kasus Kita mau bantu Seseorang yang fotonya Di edit sebagai Foto porno Nyari foto aslinya Gimana Mengingat link asli Pasti susah Didak Ini gimana Ini fotonya Pribadi Misalnya Foto saya gitu ya Terus di edit orang Foto porno Dengan orang lain gitu Atau gimana maksudnya ya Iya Jadi Yang kita bahas hari ini Disini adalah Foto-foto yang Sudah di Unggah ke internet Melewati berbagai medium Seperti Facebook Seperti Twitter Seperti Laman internet Atau website Nah itu bisa dicari Bisa dicari Tapi kalau fotonya Itu gak pernah Ditayangkan Sudah sulit Begitu Ada lagi Ada lagi Oh cukup Tadi ada yang nanya Ada yang Mau kasih copy Nggak nih Saya ngopi Kalau ada Nanti kalau ada Pertanyaan Lanjutan Misalnya baru ingat Itu pertanyaannya Nanti saya kasih Alamat email Disini Silahkan Emailkan langsung aja Pertanyaannya yang belum terjawab Kami juga nanti Akan kirim Feedback Form Jadi minta tolong Tanggapan dari teman-teman Baik soal materi Yang disampaikan Soal Trainer menyampaikan materi Pemilihan tema Maupun teknis Soal teknis Webinar game-nya Undangannya Link-nya Dan lain sebagainya Selesai ya Oke Selesai Kalau udah Nggak ada pertanyaan Oke Kita akhiri Info sponsor dulu dong Oke Webinar selanjutnya Oh iya Webinar berikutnya Akan Kami adakan Tanggal 3 Sebentar aku cek 3 Januari 3 Januari Jam Seberapa Aku cek dulu Sebentar ya Soal Kita akan Ngomongin Soal Duh Sebentar ya Saya kirim dulu Alamat indahunya Lupa ya Ngomongin Liburan nih Ada pikirannya Itu email untuk Kalau ada pertanyaan Lanjutan ya Oke Soal verifikasi Waktu dan metadata Di media sosial Itu 3 Januari Jam 7 Sampai jam 8 WIB Malam Jam 7 Sampai jam 8 Malam WIB ya Kalau teman-teman bisa ikut seluruh rangkaian Akan sangat baik Karena akan berbeda-beda topik Setiap webinar Dan itu bisa Saling melengkapi Satu sama lain Begitu Itu saja dari saya Mohon maaf Jika ada Salah kata Atau terlalu Ngomong yang gak jelas Atau Koneksinya sempat terputus Barusan Semoga Bisa bermanfaat Buat teman-teman Terima kasih banyak Mbak Febri Udah bantu jadi Mimin yang sangat baik Iya makasih Teman-teman Setelah ini Kami akan kirim feedback Komnya ya Verifikasi video Mbak Fida tanya Verifikasi video Nanti ada Tunggu ya Untuk jadwal Pastinya Soalnya sedang kami Pastikan dengan pembicara Nanti akan ada Verifikasi video Kita akan ada Verifikasi akun media sosial Atau pengunggah Konten Lalu Peta Oh iya Soal peta Lokasi Dan lokasi Jadi Soal verifikasi itu Kita juga butuh Ternyata butuh Tulus-tulus peta itu Untuk verifikasi Tempat Dan misalnya Klaim terhadap Foto tertentu Tapi menunjukkan Ada tempat Nah kita bisa pakai Maps Untuk verifikasi Sudah tidak ada pertanyaan lain? Kalau tidak ada Kita akhiri Terima kasih Fab Terima kasih juga Mas Adi Terima kasih teman-teman Semua sudah ikut Sampai akhir Ternyata Sudah 1 jam 20 menit Sampai bertemu Di webinar selanjutnya Dadah Dadah Terima kasih.